Football Universe Kanada baru saja memenangkan medali emas Olimpia de Tokyo di cabang sepak bola wanita untuk pertama kalinya. Pahlawan kemenangan tim merah putih ini bernama Julia Grosso. Sepertinya kita tak asing lagi dengan nama belakang pemain ini, yang di tahun 2006 juga menjadi pahlawan untuk Italia di Piala Dunia. Apakah ada hubungan antara Fabio Grosso dengan Julia Grosso? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sedikit mengenang squad Italia di Piala Dunia 2006, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Waktu itu Italia difuni pemain-pemain kelas dunia seperti Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Piel Piero, dan Insagi. Kemudian ada satu nama yang tidak terlalu terkenal. Dan bahkan pencinta seri A waktu itu juga bingung. Kenapa nama ini dimasukkan? Dia adalah Fabio Grosso, pemain back kiri asal Palermo. Pemain ini bukanlah bintang di seri A, dan dia dimasukkan ke dalam squad Azuri 2006 karena manajer Marcelo Lippi menyukai gaya mainnya. Grosso diikutkan ke dalam squad Italia saat itu sebagai pelapis Gianluca Sambrota. Saat latihan tim Italia menjelang pertandingan pertama Piala Dunia 2006, Sambrota mengalami cedera. Hal ini membuat pilihan Marcelo Lippi jatuh kepada Grosso untuk menjadi starter di pertandingan Italia versus Ghana. Setelah Sambrota pulih dari cedera, Grosso kembali menjadi cadangan pada pertandingan berikutnya, melawan Amerika Serikat. Tetapi pada laga ketiga di babak grup saat melawan Republik Ceko, Grosso kembali bermain di back kiri. Kemudian Lippi memindahkan Sambrota ke back kanan. Penampilan Grosso di fase grup ini tidaklah terlalu mencolok, dan terkesan biasa saja. Namun Grosso mulai menunjukkan peningkatan performa di fase knockout. Dalam laga babak 16 besar melawan Australia. Grosso menjadi aktor utama dibalik tersingkirnya The Socceros dari turnamen. Padahal saat itu Italia harus bermain dengan 10 orang pasca diusirnya materasi, dan hampir saja tersingkir. Namun Italia kemudian mendapatkan tendangan penalti di menit akhir pertandingan. Yang didapat setelah Grosso melakukan penetrasi ke kotak penalti, kemudian sengaja menjatuhkan diri setelah terlibat kontak dengan back Australia. Waktu itu belum ada teknologi far, sehingga wasit pun terkecoh dan menunjuk titik putih. Francesco Totti yang maju sebagai Algojo, sukses menunaikan tugasnya. Italia pun menang 1-0, dan berhak melaju ke fase selanjutnya. Fabio Grosso kemudian kembali menjadi bintang Italia di fase semifinal, saat bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah, Jerman. Italia dan Jerman harus bermain hingga perpanjangan waktu, karena di waktu normal tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan ini nyaris berlanjut ke babak adu penalti. Tetapi Grosso kemudian berhasil mencetak gol di menit 119. Gol Grosso ini bermula dari sepak pojok Del Piero. Bola hasil buangan pemain Jerman mengarah ke Pirlo. Kemudian ia memberikan bola ke Grosso. Tanpa kawalan, pemain 28 tahun ini langsung menendang ke tiang jauh, dan merobek jala gawang Jens Lehmann. Gol Grosso ini tentu saja membuat Jerman tertekan dan panik, hingga Italia kembali berhasil mencetak satu gol lagi satu menit kemudian, lewat kaki kanan Del Piero. Di babak final, Italia bertemu musuh klasik mereka, yaitu Perancis, yang dihuni bintang-bintang besar dan mega bintang Sinedine Zidane. Di Stadion Olympique Berlin, pertandingan kedua tim ini harus ditentukan dengan adu penalti setelah babak normal kedua tim bermain imbang satu-satu. Dalam drama adu penalti, tim nasional Italia dalam posisi unggul 4-3 atas Perancis. Penendang kelima, Gli Asuri, bersiap mengambil ancang-ancang. Supporter dari kedua negara pun harap-harap cemas. Pasalnya jika gol, maka Italia akan meraih juara dunia. Tapi bila gagal, Perancis masih memiliki harapan lewat penendang kelima. Namun harapan tim dan supporter Perancis tidak terkabul. Fabio Grosso sebagai penendang kelima Italia berhasil menceploskan bola ke gawang Fabian Bartes. Tim nasional Italia pun menjadi juara Piala Dunia setelah menang adu penalti 5-3 atas Perancis. Fabio Grosso pun menjadi pahlawan bagi Italia di Piala Dunia 2006. Berjarak 8.000 km dari Stadion Olympique Berlin di kota Vancouver, Kanada, ada seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Yang bersama ayahnya menyaksikan pertandingan final sepak bola Piala Dunia tersebut. Gadis kecil ini sering diajak nonton sepak bola oleh ayahnya, yang adalah seorang penggemar sepak bola. Padahal rata-rata orang Kanada sebenarnya tidak terlalu suka menonton olahraga sepak bola. Tetapi ternyata keluarga gadis kecil ini suka sepak bola karena mereka adalah warga Kanada keturunan Portugis dan Italia. Ayahnya Carlos adalah seorang keturunan Portugis dan ibunya Elisa Grosso adalah keturunan Italia. Sejak usia 4 tahun, gadis kecil ini telah diperkenalkan dengan sepak bola oleh orang tuanya. Nama lengkap gadis kecil ini adalah Julia Angela Grosso. Pada waktu Julia berusia 10 tahun, ayahnya memasukkan dia dan kakaknya ke klub lokal, Vancouver, Italian, Canadian, SF. Selain itu, mereka berdua juga sering memperkuat tim sekolah mereka, yaitu Burnaby Central Secondary School. Tetapi Julia ternyata lebih menunjukkan perkembangan yang baik dalam hal sepak bola. Sehingga pada waktu usianya mencapai 14 tahun, dia sudah bermain di salah satu klub junior, yaitu Mountain United FC. Dan kemudian, pindah ke klub yang lebih besar, yaitu Vancouver Whitecaps Girl Elite. Julia terus menunjukkan penampilan yang luar biasa, sehingga dia dipanggil untuk memperkuat Tim Nasional Sepak Bola Wanita Kanada U15. Tidak tanggung-tanggung, Julia langsung mempersembahkan gelar juara Konkakaf untuk Kanada U15 setelah di final kalahkan Haiti. Di tahun 2015, saat Piala Dunia dilaksanakan di Kanada, Julia mendaftar menjadi anak gawang. Hal ini karena dia ingin melihat permainan salah satu bintang pujaannya yaitu Christian Sinclair, yang adalah pahlawan Kanada dan salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola wanita. Julia juga ingin suatu saat dapat memperkuat Kanada di level senior seperti pujaannya. Pada tahun 2016, Julia dipanggil masuk squad Tim Nasional U17 dan bermain untuk Kanada di Piala Dunia U17. Kemudian saat usianya menginjak 17 tahun di tahun 2017, impian masa kecil Julia terwujud. Dia akhirnya dipanggil masuk Tim Nasional Kanada Senior di bawah asuhan pelatih John Hedman. Julia diberikan kesempatan tampil perdana untuk Tim Nasional Senior Kanada pada 9 November 2017 di pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat. Setelah itu, Julia menjadi langganan Tim Senior Kanada dan sempat juga masuk squad Kanada di Piala Dunia 2019 di Perancis. Tapi dia tidak diturunkan sama sekali. Pada awal tahun 2020, Julia mendapatkan kabar gembira saat dia terpilih masuk Tim Nasional Kanada untuk Olimpiade Tokyo 2021. Yang lebih mengembirakan lagi, dia bisa bermain bersama idolanya yaitu Kristen Sinclair. Julia pun sangat bersemangat dan memposting kegembiraannya dan persiapannya untuk Olimpiade di sosial medianya. Ternyata di Olimpiade Tokyo 2021, Kanada tampil cukup baik. Walaupun di babak grup mereka hanya keluar sebagai runner-up di bawah Great Britain, tetapi penampilan mereka semakin meningkat di babak knockout. Julia selama di Olimpiade bukanlah pemain utama, tetapi dia adalah pemain pengganti yang selalu disiapkan untuk menggantikan salah satu gelandang Kanada. Gaya bermain Julia sangatlah sederhana. Dia adalah pekerja keras di lini tengah, selalu mengejar bola, pandai memutus umpan lawan, dan sering mengirimkan umpan-umpan terukur ke pemain depan Kanada. Setelah perjuangan berat yang dilewati, tim sepak bola Kanada akhirnya masuk babak final. Sweden menjadi lawan Kanada dan pertandingan final ini berjalan berimbang. Kedua tim jual beli serangan. Sweden berhasil mencetak gol terlebih dahulu, tetapi Kanada berhasil menyamakan kedudukan. Julia kemudian masuk menggantikan Queen untuk memperkuat lini tengah Kanada. Sampai babak perpanjangan waktu selesai, kedudukan tetap satu-satni, dan terpaksa harus dilakukan tendangan penalti. Empat penendang Sweden gagal mencetak gol. Sementara itu, tiga penendang Kanada juga gagal mencetak gol. Kedudukan dua-dua. Julia kemudian menjadi penendang yang akan menentukan apakah Kanada akan juara atau penalti akan dilanjutkan. Dengan fokus ke bola beberapa saat, si cantik Julia kemudian berlari dan menendang menggunakan kaki kirinya ke sisi kanan gawang Sweden. Bola yang melesat dapat dijangkau kiperswedia, tetapi tidak dapat ditangkap. Dan akhirnya bola tersebut masuk. Julia sukses menjadi pahlawan untuk kemenangan Kanada dan mengantarkan timnya untuk pertama kali meraih medali emas. Lalu, apakah ada hubungan antara Fabio Grosso dengan Julia Grosso? Jika diperhatikan, nama belakang mereka sama, yaitu Grosso. Mereka berdua juga lihai saat menendang penalti. Sama-sama memiliki mental baja dan menjadi pahlawan penentu kemenangan bagi negaranya. Sama-sama menggunakan kaki kiri saat menendang penalti. Dan mereka berdua juga bukan pemain bintang, tetapi tiba-tiba mampu bersinar di turnamen besar. Ternyata Fabio Grosso dan Julia Grosso secara langsung tidak memiliki hubungan keluarga. Mereka hanya sama-sama memiliki darah Italia sehingga menggunakan nama Grosso. Tetapi mungkin nama Grosso cocok untuk menjadi pahlawan bagi tim di saat-saat genting di turnamen besar. Jadi mungkin jika ada pemain dari negara lain yang menggunakan nama Grosso, dia juga patut diperhitungkan. Apalagi ketika tendangan penalti. Nama Grosso menjadi jaminan mental baja dan tendangan akurat yang bisa membawa kemenangan bagi timnya. Cuma nggak tahu lagi ya, jika ada pemain Indonesia ikut-ikutan pakai nama Grosso walaupun tak memiliki darah Italia. Misalnya Budi Grosso. Apakah mungkin Budi Grosso bisa menjadi pemain kaki kiri yang menendang penalti dan memenangkan tim Indonesia di Piala AFF? Berikan komentar teman-teman ya. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!